Pasca alami dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Vena Melinda siap mengambil langkah tegas. Selain melaporkan Ferry Irawan, Vena Melinda juga kabarnya akan segera melayangkan gugatan cerai. Pernikahan Vena dan Ferry yang baru berjalan 10 bulan kemungkinan besar akan berakhir di meja pengadilan. Hotman Paris selaku pengacara Vena mengatakan dalam waktu dekat, kliennya akan mengajukan gugatan cerai. Sayangnya Hotman belum bisa menjelaskan secara rinci kapan tepatnya gugatan cerai itu akan dilayangkan. Sebab hingga saat ini Vena Melinda masih menjalani perawatan di rumah sakit dan masih mengurus laporannya di Polda, Jawa Timur. Dalam pernikahan yang baru berjalan sekira 10 bulan itu, dikatakan Hotman bahwa dalam beberapa bulan terakhir Vena tidak bahagia. Ketika curhat ke Hotman, Vena mengatakan bahwa di beberapa bulan terakhir ini dirinya merasa tertekan oleh sikap Ferry. Vena Melinda melaporkan Ferry rawan ke Polda, Jawa Timur beberapa hari lalu karena dugaan tindakan KDRT. Ferry sejatinya sudah meminta maaf, namun Vena tidak bisa memaafkan perbuatan Ferry dan ingin terus melanjutkan proses hukum. Adapun, Vena Melinda menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya atas laporan dugaan KDRT di Polda, Jawa Timur. Pengacara kodang tersebut akan mendampingi Vena menjalani pemeriksaan tambahan pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam kasus ini, pihak Vena Melinda menerapkan pasal 44 ayat 1 tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Hotman Paris mengatakan bahwa Ferry rawan sudah main visi ke kliennya sejak lama. Lebih lanjut, Hotman menjelaskan persilisihan antara Vena dan Ferry rawan yang menyebabkan tibulnya dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Terkait hidung Vena yang berdarah, Hotman menyebut bukan karena dipukul atau ditonjok, tetapi adu muka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!